Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Perhatian, tajuk, thumbnail dan gambar hanyalah ilustrasi. Untuk tidak salah faham, tonton video sehingga habis untuk mengetahui isi berita sebenar yang disampaikan. Datu Sri Anwar Ibrahim berkata, Pakatan Harapan PH yakin menguasai majoriti muda, walaupun berdepan saingan banyak penjuru pada pilihan raya umum ke-15, PRU-15. Saya sudah berada di lapangan dan ia merupakan pertandingan sengit, kata Anwar 75 tahun dalam wawancara bersama Bloomberg TV hari ini. Namun, kami mampu bergerak masuk ke kawasan Nusa teras pedalaman untuk mendapat majoriti muda. Pakatan Harapan PH fokus untuk membenteras rasuah selain memperkasa firma kecil dan sederhana di negara ini berbanding hanya menumpukan kepada syarikat konglomerat kata Anwar Ibrahim. Rakyat Malaysia akan mengundi pada 19 November 2022 ini. Pilihan raya umum ke-15, PRU-15 menyaksikan pertembungan pelbagai penjuru di hampir 222 kerusi parlimen sekaligus mengundang kemungkinan gabungan baharu perlu dilakukan bagi pembentukan kerajaan baharu. Pakatan Harapan PH mengemukakan calon teramai di 206 kawasan diikuti Parti Pemerintah, Barisan Nasional di 178 kawasan dan Perikatan Nasional di 149 kawasan menurut Seruhan Jaya Pilihan Raya SPR. Terima kasih telah menonton!